Halo teman, balik lagi dengan aku Radiza Di video kali ini aku bakalan main game Minecraft lagi teman-teman Dan di video kali ini aku bakalan ngasih tau teman-teman beberapa sistem kunci restun Untuk di Minecraft ya teman-teman Oke teman-teman, jadi disini aku sekedar ngasih tau teman-teman aja Jadi aku udah bikin video Dan sebagian udah tuntung Tapi setelah gue cek filenya rusak Wah, menyedihkan sekali kalo bikin video itu filenya rusak Oke, jadi disini aku bikin video ulang Dari awal, tapi ini sistemnya udah aku jadiin Jadi sekarang ini aku tinggal menjelasin sebagian Dan sebagian aku masih pengen tambahin lagi teman-teman Oke, jadi sebagian aku bakalan tambahin lagi sistem ini Cuman berapa ini ya? Satu, dua, tiga, empat, lima ya Lima, enam, oke enam sistem baru aku bikin video Terus aku cek videonya, ternyata error Menyedihkan sekali untuk bikin video Kalau videonya rusak Oke deh, sial emang Oke, jadi disini aku akan ngasih tau teman-teman dari yang pertama dulu Jadi yang pertama ini adalah sistem yang paling simple Untuk bikin sistem kunci ya Menggunakan tombol, sistem kunci tombol ya Button ya Jadi sih teman-teman tinggal Oke deh, aku ngambil dropper dulu dah Penyimpanan teman-teman, oke Jadi caranya teman-teman kasih kayak gini Dropper menghadap ke atas Kayak gini teman-teman Terus kayak gini kasih hopper Terus teman-teman kasih komparator ke depan kayak gini Dan atasnya kasih redstone dust Teman-teman kasih item dalamnya ini satu Item apa aja Apa aja ya? Ini bisa tanah, bisa apa dah Dan terus di depan sini teman-teman kasih wajib Kasih block karena enggak Kalau enggak kayak gini enggak bisa ya Terus teman-teman bisa bikin disini redstone ya Untuk kayak gini ya Samain dan kasih repeater Nah oke Jadi setelah ini teman-teman tinggal sambungin aja Ke pintu teman-teman Ya kayak gini ya Tinggal sambungin ke pintu ini Oke teman-teman Jadi disini aku bakalan ngasih tau teman-teman Jadi ini aku lupa ngasih tau teman-teman Pada saat aku bikin videonya ini Setelah bikin videonya baru aku cek Dan aku lupa ngasih tau teman-teman Bahwa kegunaan dari sistem ini teman-teman Yang ini oke Jadi disini aku ngasih tau dulu ya Nah disini aku kasih kayak gini kan Sistem yang kayak gini teman-teman Nah kayak gini Jadi kegunaan sistem yang kayak gini ini Nah kayak gini Teman-teman bisa mengubah tombol Lever Mengubah tombol dari lever Dengan berapa cabang itu ya teman-teman Teman-teman bisa cek disini Teman-teman bisa lihat disini Teman-teman bisa menggunakannya berapapun Teman-teman bisa nyabangin Kemana aja Nah teman-teman bisa mengaktifkan ini Dari tombol yang manapun ya Ini berfungsi misalnya teman-teman bikin Pintu gitu Teman-teman bisa mengaktifkan dari luar Atau dari dalam ya Nah kayak gini yang pertama Nah teman-teman bisa matiin Teman-teman bisa hidupin ya Nah teman-teman bisa juga menggunakan Kayak tombol yang ini Nah Dan teman-teman bisa cabang juga yang ini Kemana aja Ya Yang ini nah kayak gini Kemana aja pokoknya Jadi ini sistem sangat berguna teman-teman Kalau teman-teman bikin pintu Ya Pintunya tuh Bikin pintu yang banyak gitu Kesana Kesana Dengan satu tombol Misalnya dengan banyak tombol Kayak gini Tombol yang pertama yang ini Juga bisa teman-teman Nah gitu ya Tuh itu Nah jadi ini kerjanya kayak gini Dan nanti itemnya bakalan Naik ke atas ya Kalau Kalau nggak aktif Item yang ada di dalam sini Naik ke atas Eh kalau aktif itemnya naik ke atas Dan kalau nggak aktif Itemnya Turun ke bawah sini teman-teman Ke bawah sini Jadi teman-teman harus meletakkan T1 di atas sini Dan sambungin Kemana pun ya Teman bisa cabangin kemana saja Kesini misalnya Teman bisa juga Ya ini sangat berfungsi Misalnya teman-teman Bikin pintu gitu Misalnya Contoh bikin pintu gitu ya Oke Jadi kayak gini aja ya teman-teman Fungsinya ya Jadi ini segedar buat Ngasih tambahan teman-teman Biar tahu tentang banyak hal Oke untuk sistem pertama Kayak gitu teman-teman Nah jadi sini aku bakalan Masuk ke sistem nomor 2 ya Yang simple Yang agak simple sedikit Teman-teman tinggal butuhkan retun sini ya Nah pintunya kebuka Tidak hancurin Pintunya ketutup Buka ya Ya teman-teman sama halnya Seperti Oke belum Kayak gini Nah klik tombolnya Ketutup Dan kebuka lagi ya Nah ini juga Teman-teman kasih ini Kebuka dan ke sini ketutup Ya itu pintunya ya Dan teman-teman tinggal Kasih lever Disini ya Lever Mada kesini Terus disini teman-teman kasih retun Itu kebuka ya Dan Tinggal sambungin menggunakan Reviator Oke jadi sini aku bakal ngambil Lever dulu dah Nah teman-teman tinggal kasih lever Kayak gini Dan disini teman-teman kasih block Ya biar nyambung at sini Kalau di sini kan Sambung dengan lever Jadi aku bikinnya di bawah sini Jadi sistem retunnya Untung nyambungin kayak gini Tinggal sambungin ke pintu Dan udah Ini anggap saja Pintu yang sangat mantap jiwa Teman-teman Pintu iron Oke Anggap saja Pintu retun super canggih Yang sangat modern Oke gitu ya Oke Nah jadi cara Untuk yang kedua Kayak gini aja Teman-teman Jadi aku bakal cepet-cepet aja Biar file Videonya gak error lagi Kayak tadi Berlama-lama sih Ke fullan memory Teman-teman Oh iya Ya udah-udah Oke lanjut Jadi sini Untuk sistem yang Selanjutnya Teman-teman Bisa bikin Sistem kayak gini Ya ini sistem yang sulitnya Yang kayak gini Tapi yang lebih ribetnya Teman-teman Yang lebih mantap Yang lebih canggih Teman-teman kasih sini Restu Bam Ketutup Kebuka Oke Kita tutup lagi Bam Jadi sistem ini Menggunakan kayak gini Nah Jadi pertama-tama Teman-teman Oh iya teman-teman Kalau teman-teman ingin menyembunyikan level ini Teman-teman bisa kasih di bawah ya Kayak yang Sistem yang ini Ya ini yang Sistem kayak gini Tapi yang lebih sulitnya Teman-teman Teman-teman kasih lever di bawah ya Ingat Disini Di pojokan Teman-teman bikinnya Ini di pojokan ya Nggak bisa dipinggiran kayak gini Teman-teman harus bikin di pojok Bisa sih di pinggir Tapi levernya ke atas Kayak yang sebelah tadi ya Jadi teman-teman butuhkan lever di bawah aja Terus teman-teman kasih disini ya Ingat Disini juga Nah aku kasih dari awal ya Sini teman-teman kasih sticky pistonnya Pertama Teman-teman kasih sticky piston Terus Harusnya kasih block ya Ingat Nah selanjutnya Teman-teman kasih repeater menghadap ke sana Nah ini kayak gini Oke ke sana Nah kayak gitu Terus ini teman-teman kasih block Nah sini teman-teman kasih block aja Sini ya Block apa aja dah Dan jangan kaca ya Kalau kaca gak bisa ya Oke Pokoknya block yang bisa ngeliharin redstone ya Oke Dan selanjutnya disini teman-teman kasih redstone ke bawah sini Dan kasih repeater ke sana Biar ngeaktifin piston yang ada di bawah Oke Oh jangan lupa levernya di tick ya Bikin aktif Jangan dimatiin Kalau mati gak bisa Terus teman-teman bikin sistem Kayak gini Ya sistem ini yang kebanyakan aku bikin Untuk nge-bikin tempat kunci ini ya teman-teman Untuk kunci Kunci redstone ya Jadi sistem kayak gini Kasih item dalamnya Oke itemnya di bawah Oke Jadi kasih item dalam Dalamnya ini satu Dan teman-teman bikin Kayak yang ini juga Ya Teman-teman kasih bikin yang kayak yang ini ya Sama sistemnya Untuk yang ininya Nah terus teman-teman sambungin aja lagi langsung kesini Ke pintunya Anggap aja pintu yang canggih ya Oke Nah kebuka dan Kututup dan kebuka Ya Otomatis ya pokoknya Oke selanjutnya Yang ke Mana ini Yang keempat ya Oke yang keempat Yang keempat ini aku bakal ngasih tau yang metode simple yang sebelah kanan dulu ya Ini yang simple nya teman-teman Karena Ya Ini yang metode simple Teman-teman tinggal membutuhkan redstone tour Ini Untuk sistem yang keempat ini teman-teman bisa membutuhkan redstone tour ya Nah Teman-teman mancurkan redstone tournya ke kunci dan Letakkan redstone tournya ke buka Teman-teman tinggal sangat simple Tinggal kasih aja Sini redstone Ngasih redstone nya jangan kayak gini ya teman-teman Karena bisa consulate ya Coba kita test Kita test Nah Consulate kayak gitu Karena Blok yang ini akan nyambungin ke Blok yang ini Redstone yang ini Terus Redstone itu akan Nyambungin ke redstone tour yang bawah ini Terus kayak gini Gelap-gelap Oke Jadi teman-teman membutuhkan Ini kasih bloknya gini Terus kayak gini Biar gak gelap-gelap-gelap gitu ya Oke Tenggak kasih gini Buka Ini ketutup Oke Selanjutnya Sistem yang kelima Oke Ini metode yang sangat Yang Yang lebih sulitnya Daripada metode yang ini Ini sama Sistemnya menggunakan redstone tour kayak gini Tinggal Bam Bam Nah Ini untuk Minecraft Pocket Edition Jadi Ini untuk Minecraft Bedrock Edition ya teman Atau Pocket Edition Jadi Untuk Minecraft Japa kan Bisa kayak gini ya Kasih redstone gitu ya Di bawah Di bawah blok kayak gini Nah di bawah kayak gini Redstone yang dibawah ini bisa aktif ya Kalau di Minecraft PE gak bisa aktif ya Redstone yang bawah ini Karena redstone terus gak bisa ngalirin redstone ke bawah ya Kalau di Japa kalau gak salah bisa ya Oke Teman coba cek di Japa Apakah bisa kayak gitu Oke Jadi pertama-tama Teman kasih piston yang kayak gini Menghadap ke sini Kemudian depan sini Kasih blok Nah Setelah kasih blok Di atas Nah oke Aku bakal hancurin dulu dah Di atas Yang tempat aku letakin redstone tour Teman-tama kasih blok Nah kasih blok disini ya Terus alirin redstone Sampai ke atas piston sini Oke Dan teman-tama kasih Sistem Yang pengubah Tombol jadi level yang kayak gini Darman sistemnya Ya ini sistem yang kebanyakan aku bikin Karena ini aku sangat suka sistem Yang sangat simple Dan yang sangat mantap Jangan lupa kasih item dalamnya satu Oke di bawahnya Oke di bawah Nah di atas ya Teman-tama kasih di atas ya Nanti bakalan ke bawah Ke atas Ke bawah Ke atas gitu ya Itemnya Kalau mati ke bawah Kalau aktif ke atas ya Nah selanjutnya Teman-tama kasih komparator Jangan lupa Menghadap ke blok ini Dan kasih repeater ya Jangan lupa ya teman-tama Kalau setelah repeater Setelah komparator Teman-tama kasih repeater Biar nyambungin Biar Nambah sinyal redstone nya Kalau komparator ini Kayaknya gak bakal sampai Panjangan Jadi teman-tama Sambungin Redstone nya Perpanjang redstone nya Menggunakan revita Terus teman-tama Sambungin aja ke pintunya Jadi kayak gitulah Sistem untuk redstone torch Bam Nah bisa kan Oke Nah kayak gitulah Jadi Apakah teman-tama paham ya Kalau teman-tama gak paham Teman-tama bisa komen di bawah Atau Teman-tama bisa request Apa dah Ini Sistem redstone Gimana aja dah Oke Sistem redstone yang Teman-tama pengen tau ya Nanti Ya semoga aja aku baca ya teman-tama Oke Oke teman-tama Jadi yang selanjutnya adalah Item frame ya Bingkai item ya Jadi Selanjutnya ini adalah Bingkai item Jadi teman-tama bisa Bikin bingkai item Sistem ya Sistem kunci bingkai item Oke Gimana dah Oh ya teman-tama Jadi tadi Aku pengen bikin kayak gini teman-tama Sistemnya Tapi cuman bisa digunain Satu kali ya teman-tama Ya ini sangat Tidak Tidak membantu teman-tama Mending bikin sistem lain Ya ini kesalahan tadi teman-tama Jadi aku agak lupa sih sistemnya Jadi Ya padahalnya bisa sih teman-tama Jadi yang selanjutnya ini Aku menggunakan Komparator Sistem Oke Teman-tama bisa bikin kayak gini Kayak gini Terus teman-tama Tinggal sambungin lagi ya teman-tama Ini yang simpelnya Metode simple ya Oke Yang simple Dan Bam Nah jadi sini teman-tama bisa mengatur Ini kita teman-tama Kita putar-putar ya Kita coba sampai kebuka ya Oke Oh lupa aku teman-tama Lupa ngasih komparator Oke kita kasih Nah ini kebuka ya Oke ini pintunya kebuka ya Ini kebuka Coba kita putar lagi Kita lagi Lagi sekelit Bam Nah ketutup Oke Jadi disini teman-tama Aku bakal ngasih tau Tentang resturnya itu Tinggal kasih kayak gini Kasih kayak gini Item frame Dan teman-tama Pengen Berapa Resturn Panjangnya Berapa tik Eh berapa putar ya Jadi disini aku membutuhkan Resturn Oh iya teman-tama Ini maaf aja teman-tama Kalau ada suara hujan Soalnya rekodnya lagi hujan Teman-tama Sama kayak di mancraftnya Oke dah Dan disini kita matiin dulu Hujannya Siapa tau Di dunia nyata berhenti hujannya Mantap Oke dah Nah disini teman-tama Menggunakan Komparator Dan sini teman kasih item Apa aja Sini yang menggunakan Resturn Menggunakan Komparator Atau menggunakan Apapun Nah ini bisa ya Tanah juga bisa Oke Nah disini Kalau komparator teman-teman Tanpa tik Akan ngelirin Sistem resturnya 1 Kalau teman-teman Ditik Akan ngelirin 2 Ingat Kalau teman-tik lagi Ngalirin 3 Pokoknya setiap putaran ini Akan nambah Satu sinyal resturnya Sampai berapa itu Sampai berapa putaran ya Oke Nah nambah 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 Oke Nah sampai ke ujung sini teman-teman Oke ini mati ya Ini mati Ini mati 2 tik lagi 2 tik lagi Coba 2 Satu Oh Oh Oke Nah jadi Resturnya cuma bisa nganterin Kalau pull putaran Cuma bisa nganterin Sinyal resturn sebanyak Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Oke Tujuh Eh delapan Delapan ya teman-teman Jadi cuma bisa ngasih sinyal resturn Sebanyak Delapan Oke Jadi sini aku rekomendasikan Teman-teman kasih tik Sebanyak Oke Kita kasih pakai resturn Tert aja teman-teman Ini agak susah Kalau pakai sistem itu Kalau pakai item itu Semuanya ketahuan nih Satu Satu tik Dua tik Tiga tik Empat tik Nah empat Oke Jadi satu Dua Tiga Empat Lima Oke Lima Misalnya tanpa tik Ada satu Jadi sini Tiga ya Tiga Jadi sini berapa putaran Oke Kita pakai ini aja Satu Dua Tiga Nah Tiga Yang ketiga ya teman-teman Ini satu Dua Tiga Ini apa gerak-gerak Ini Oke Nah tiga Dan pintunya kebuka Ya Untuk sistem kali ini Kayak gitu ya teman-teman Teman-teman tinggal membutuhkan item frame Teman-teman butuhkan item Dan teman-teman komparator Terus sambungin aja ke pintu teman-teman Oke dah Selanjutnya Ini kelamaan dah Untuk membahas ini Oke teman-teman Jadi sini Aku bakalan ngasih tau teman-teman aja Untuk sisanya Ya ini Kelamaan udah ya teman-teman Jadi aku bakalan ngasih tau teman-teman sisanya Bahan-bahan apa yang bisa ngalirin redstone Oke Jadi yang pertama adalah peti Peti ini bisa ngalir redstone Kalau teman-teman kasih Barang-barang dalamnya Semakin banyak barang-barangnya Semakin banyak aliran panjang redstone-nya ya Oke Yang kedua adalah Air ya teman-teman Eh air Apa ini dah Ya air ya Ini tempat air Kawah ya Atau Apa itu Ember Gider Oke Dan kasih air Satu Akan ngalirin redstone sebanyak Sedikit Dua Akan nambah lagi Tiga Dan sampai pool Kalau pool Makin banyak air yang ada dalamnya Makin panjang sinya redstone-nya Ini teman-teman bisa manfaatin Untuk bikin pintu ya Sistem kunci Nah selanjutnya ada Disini Apa ini namanya Pokoknya yang kayak Kayak yang item baru Yang ini apa ini Membuat kompos ya Ini teman-teman kasih satu Akan nambah Dan sama halnya seperti yang ini Kalau teman-teman isi banyak Akan banyak juga Sistem Akan panjang juga Sistem redstone yang bisa teman-teman dapatkan Selanjutnya ada ini Tempat musik ya Teman-teman bisa kasih kaset dalamnya Untuk sebagai kuncinya ya Kaset apa aja Akan Akan kalian redstone juga kok Oke Jadi teman-teman tinggal hitung aja Berapa panjangnya Ya Yang selanjutnya ada Brewing stand Ya Atau pembuat sihir Ya oke Gitulah Kotor air Boto Bosen Ramon Oke apa dah Dan disini Kita kasih Disini Oke Nah Kalian ngasih sinyal redstone juga Selanjutnya ini ada item yang kayak Dengan peti Tapi beda Oke Kalau dikasih item akan kalian redstone juga Selanjutnya ada penyimpanan atau dropper Atau Apalah itu Yang penyimpanan atau yang Ini juga sama ya teman-teman Pokoknya Kalau ada Blok yang bisa ngasih item di dalamnya Itu bisa teman-teman ambil Resist Ambil Alir nesnya menggunakan komparator Dan akan dapatkan sinyal redstone juga ya Selanjutnya Sini kita membutuhkan buku ya Buku Buku Bukan itu sih Buku Buku Oke Buku ini Kita kasih Nah Kalian ngasih aliran redstone juga Selanjutnya Ada ini Kita kasih Akan ngasih aliran redstone juga Dan ini ada hopper Kasih Kalian ngasih aliran redstone juga Dan Ini selanjutnya Ada dispenser Akan ngasih aliran redstone juga Pokoknya semua item Semua blok yang bisa menyimpan item di dalamnya Akan ada sinyal redstone nya ya Jadi teman-teman bisa Memanfaatkan ini Untuk bikin kunci rahasia teman-teman Ya Misalnya teman-teman membutuhkan Misalnya teman-teman bikin map adventure gitu ya Misalnya teman-teman bikin Sistemnya Menggunakan Misalnya Apa dah Misalnya teman-teman disuruh cari item Misalnya ya Misalnya teman-teman main adventure Teman-teman bisa bikin kunci kayak gini Untuk cari item Dan itemnya harus dibuat ke dalam peti misalnya Biar pintu bisa kebuka Misalnya gitu ya Oke contoh Ya gitu ya Contoh Dan oke teman-teman Jadi selanjutnya teman-teman bisa kembangin sendiri Jadi buat teman-teman yang nonton video ini Jangan lupa klik tombol like Comment Buat yang gak ngerti Jangan lupa di subscribe dan like Dan share video ini ke teman-teman kalian Biar bisa membarang nonton video channel ini Biar teman-teman Kalian juga tau Dan Terima kasih Terima kasih Terima kasih.